Hai tes Oke Halo semuanya Selamat datang kembali di channel lafgaming langit fantasy gaming dan di video kali ini gue akan memberikan sebuah update mengenai event di game Final Fantasy Brave Exvuse petanggal 30 Juni 2022 ya dan kita tuh kalau saya kalian waktunya Indonesia Barat ya kita tuh baru bisa mulai login ke gamenya tuh kalau dari menurut pengumuman tuh jam 10 malam ya jadi karena emang dari info dari info yang dibaikan di hari-hari kemarinnya tuh bahwa sekarang kita tuh akan memasuki event ulang tahun yang ke-6 nih buat game Final Fantasy Brave Exvuse karena ternyata sudah terasa game ini sudah berumur enam tahun ya tapi disini karena masih loading jadi ya nanti gue akan ajikan lagi pada saat loadingnya sudah selesai ya Oke jadi sekarang kita sudah masuk ke halaman login dan disini kita mendapatkan hadiah dari yang event kemarin ya yang terakhirnya yang bonus login komandan karismatik nah lalu ada bonus login dan peringatan enam tahun kita mendapatkan wah tiga pilihan unit env wah yang bener nih kau saya emang menurut bener-bener menurut namanya gila sih oke dan ini adalah kita mendapatkan fragment wil oke jadi di event ini tuh kita mendapatkan dua unit di unit global ya jadi emang karakter ini tuh adalah karakter unik dari yang Final Fantasy Brave Exvuse gitu ya dan juga kita dapat kartu Vision nih yang gratis nih mulai perjalanan baru oke mantap-mantap Wow dan background juga berubah mantap-mantap semuanya Oh pantas ternyata update lama tuh karena backgroundnya dan bahkan menu-menunya juga semuanya berubah gitu ya Oke kita lihat-lihat dulu apa ini pemberian haria kemampuan intrinsik kapan apa ini kan emang kita dikasih dikasih gratis gitu ya Oke kita juga mendapat tiket suara pemain peringat enam tahun apa itu maksudnya kita ada juga mendapatkan kompensasi dapat kemunculan gantuar logam untuk menaikkan level kata Vision Oh dan kita kita juga dapat hadiah yang lainnya nih Anjay dapat Rp12.000 lapis tiket-tiket sumunan jamin bintang Oh 10 unit plus satu NV mantap dapet dua oke dan kita mendapatkan emblem peringatan enam tahun tiket sumunan nv-nya 16 berarti minimal kita bisa dapat satu nih semua dari yang ngetik pakai tiket nv-nya maka kota sang master bagus transensional mantap sekali wujud aja keseluruh serinya enam Omni Prisma N6 mantap-mantap pembulan argi 60 di Anjay tiket ixnv-nya bintang minimal bintang lima nya 16 aja tanjit-tanjit-tanjit udah juga dapat cincin peringatan beragak Oke Oke ranking red Oh ini dari ranking red event red yang kemarin ya kampanye sumun peringat enam tahun tiga kali oke logis Oh ini yang tadi tadi oke mantap sekali Oke gua akan nge-suman yang rolet dulu sebanyak 7 kali Oke jadi dari gaudah makan roulette asuman roulette dan juga ngambil ekspedisi dan tadi itu sempet dua kali ke ini sendiri ya gitu sempet ke out sendiri dari gamenya karena mungkin serbanya kesibukan dan 123456 dari 7 gue cuma dapat 6 nih satu lagi kemana nih hadiahnya nih ya Allah nggak papa dan sini kita gue akan baca dulu tentang event-event yang baru nih kemarin tuh ada ini nih itu waktu itu sempet langsung tiba-tiba muncul jadi eh di sini kebacaan udah kebaca jadi salah satu event baru adalah yang di event pertentangan tekad sekarang ada lagi dan kita akan melawan trana tranotor begitu ya dan dah ini adalah clue-clownya untuk melawan si apa tetangga musuh tersebut ya Hai Oke Oke di dan untuk ini adalah hadiah-hadiahnya nanti bisa kita dapatkan Hai gitu ya dan nanti kita mendapatkan ini eh apa ini datang tetesan angin ambisi yang itu bisa kita tuker dengan beberapa item-item yang khusus yang cuma ada di eh yang bisa dituker dengan si tetesan angin ini gitu ya tetesan ambisi angin gitu oke lalu ini ada event bercerita tentang dua kartu tentang karakter baru kita yaitu disini fundamental force arknaga si wilk ini tuh nama karakternya tuh si wilk dan nah ya besok untuk event bercerita ini tuh jatuh nanti disuguhkan beberapa cerita sampai nanti ceritanya beres gitu ya saya story nanti tuh kita tuh mendapatkan fortuit nih fortuit ini fortuit ini dan juga ada tiket summon itu kita bisa kalau yang untuk fortuit ini kita nanti akan pakai banget kalau saya kalian ingin meningkatkan eh level-level dari ability kalian gitu sangat-sangat banget karena untuk ini sekarang kan udah masuk zaman neovision dan untuk unit-unit neovision beberapa serangan ability nya tuh harus dinaikkan menggunakan si fortuit itu dan ini adalah apa ini Oh ada juga hadiah dua hadiah ya udah ini kau sakit nanti kita menyelesaikan misi-misi ya misi ceritanya ya Oh boss battle-nya nanti ya oke ini juga oke dan ini di karakter yang baru si wilk dan paladin sylvie sylvie ini sebenarnya sudah ada tapi sebelumnya itu dia masih maksimal bintang tuyuh dan sekarang dia mendapatkan unit yang neovision nya oke dan juga ada banner tantangan baru nih buat yang mau kau sekalian yang ingin mendapatkan ability brave untuk menaikkan menaikkan level ability juga yang menggunakan ability yang ikonnya GL gitu ya nanti kita itu akan melawan si wilk gitu oke oke nah ini ada yang baru nih yang setelah sekarang muncul lagi event penguatan perlengkapan jadi bagi kalian yang ingin meningkat memperkuat perlengkapan kalian boleh banget kalian nyobain dan event ini dan juga kita bisa mendapatkan juga ini martil kronos Oh ini senjata si wilk tadi ya kayaknya oke dan nanti tuh ya paling itu saja sih biasanya untuk si update penguatan perlengkapan tuh ini cocok bakal saya buat kalian para pemain baru jadi nanti kau sekalian dapat senjata-senjata terutama senjata-senjata yang dari trust master trust master itu sangat wajib banget kalau kalian perkuat perlengkapannya apalagi kalau sekali mendapatkan ability yang khususnya gitu ya oke apalagi tantangan fragment harian oke dan ada sekarang nih ada juga tanamnya tantangan fragment harian yang setiap hari bisa kalian lakukan sehari sekali gimana dari kaosnya kalian memasukkan mengirimkan lima unit ke pertempuran ini maka nanti akan kalian mendapatkan fragment dari unit tersebut tapi untuk dengan jumlahnya yang random gitu ya oke oke yang lainnya sudah kebaca Summon Oke ini ada Summon dan bertingkat jaman nrv peringatan 6 tahun Oh terbatas sekali setiap pemain anjit berapa ini 123452 tambah 1022 28000 lapis kalau saya mau tiket-tik enamnya ya semoga dengan tadi jumlah halapis yang gue dapat saya sampai 28000 kayak dan juga yang lain namanya sempet bertingkat spesial musiman juga sama satu kali untuk setiap pemain sampai nanti maksimalnya tuh semua sepuluh kali plus satu unit MV dan juga tiket fragmentnya yaitu kalau yang ini tadi apa Oh kalau yang ini tuh 8 plus 22 terjamin yang kalau nih office yang yang lain dan satu lagi yang full khususnya kalau yang ini oleh kalau yang paling tingginya ya tadi lupa gue baca kalau yang ini semua terbaru Oh semuanya terbaru perasaan ini si Esther dari kemen-kemen udah ada deh kalau yang Padin Sylvie iya baru cuma kalau yang si Esther perasaan ya kita udah bedanya juga ada juga untuk yang yang banner semuanya sih khusus khusus untuk sekolah sekalian mau CS dan si Sylvie nya ya tadi untuk yang si Sylvie Hai lanjut lapis doang Oke kalau ini kalau untuk yang bener-bener yang pakai duitnya ya atau dan sama yang lapis dan ini adalah si silvinya nih di selfie ini nanti bisa di breath shift kasi udah masuk ke UI X plus satu Oke dan ini adalah transfer 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 master dan transfernya lalu Oh ada peningkatan versi globalnya yang si pemburuk badai petir Esther ini Oke ini adalah salah satu unit global yang meta banget ya melihat gue sih gue so tahu juga sih pokoknya kalau saat gue pinjam karakter ya karakter yang pakai pakai si Esther ini pasti kembali kebantu banget kuat banget soalnya Oke nah dan ada satu ability yang bisa kalian beli gitu ya pesan nanti nih dituker sama namanya tiket penukaran ini tiket penukaran Arsenal asli kalau yang gue baca dari komunitas yang Facebook dari si speedy gaming katanya dia merekomendasikan kita tuh mengambil kuatan adalah segalanya karena dia tuh meningkatkan attack sepenyak sepenyak 50% meningkatkan damage limit bersebanyak 100% dan meningkatkan attack pelengkapan sepenyak 100% ketika satu senjata digunakan dengan kedua tangan katanya gitu kasih kata sih speedy gaming sih ini sih kau yang dia ngerekomendasi kita ngambil yang ini nih yang baru kekuatan adalah segalanya kalau yang ini adalah ke equipment dan juga ability-update yang lain Oke semuanya terbaru final ini masih berfaktif use yang tadi nih si web Oke ini adalah bannernya Oke Oke ini adalah penjelasannya Oh dan kalau saya ke ekspres satunya dia nanti bisa di brev shift Oke ada kartu visinya dia adalah super transfer transfer dan transfernya tuh ada dua peters masternya kok bisa ada dua baru pertama kali lho Hai perasaan gue bisa baca ada super transfer bisa dua lho Oh 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 gunakan resep Oh jadi bisa sudah ditukar gitu ya digunakan resep yang dapat diperoleh dengan mengembik membagikan with menjadi ekspres satu untuk mengubah ada super transfernya dari kapak naga pertama jadi dekat pecahkan naga pertama atau sebagi yang mengalami kerjaan Oh begitu oke oke dan ini untuk yang transfernya oke oke Hai cuman suara Hai para pemain dapat menggunakan tiket suara pemain peringatan yang bener Oh 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 jadi kita akan setiap hari itu dapat satu namanya tiket suara pemain jadi nanti sehari itu kita bisa memilih ada tiga pilihan nih cuman yang pilihan ketiganya gambarnya nggak muncul kalau mau yang sumon 20 sumon 10 atau yang satu lagi apa nih semua item 20 mingguan gratis Oke Oh oke kalau yang pilihan ke satu tuh a20 unit dan ada tiga jaminan kalau ga bintang 5 neovision kalau yang kedua minimal 10 unit yang disumun tapi ada satu yang jaminan neovision kalau yang yang ketiga itu 20 sumon item gitu ya dan itemnya tuh ini nih yang pot bersini nih lumayan juga sih item-itemnya oke Hai apa ini Oh ada tiket yang baru nih namanya Summon 10 plus 1 jaminan envio Oke supaya ada tiket yang baru Oke Oke yang sumon udah beres karena yang kampanye Amazon koin Hai apa nih Hai oh ini lagi Hai waduh kok pokoknya berkaitan dengan Amazon deh Oke kampanye perayaan Oh ternyata ada beberapa masalah juga yang katanya lagi nanti akan diketa selesaikan plus login peringatan login siapa yang mendapatkan dulu biasa Oh ini ada yang tadi ya penjelasan dari hadiah produser nih yang tadi wah banyak banget Hai selek tiket mantap sini yang tiket pilihan unit envi kosa kita bener-bener nanti kita coba ya kosa bener-bener bisa milih unit envi mantap banget ini Hai ini yang penukaran tiket Oh nanti yang penukaran tiket tukernya ke banner ini oke ini semen 60 mingguan gratis anjir 60 minggu sampai 18 Agustus Oke konek kadini yang kita dapatkan juga update yang gratis wajitku ini udah 14 menit coba baca-bacaan newsnya doang oke ini yang penukaran koin ix ada lagi ini bahwa banyak banget atau vision baru nah ini adalah kartu vision baru dari si unit web nih kekuatan agak kuno Hai lalu ini yang si Sylvie Paladin Sylvie dan ini untuk yang si esternya tapi ada peningkatan versi global katanya ya Hai dan yang kita dapat gratis nih kartu vision yang Aduh set adem banget kasih ngeliat siren sama si fina gini hai hai oke peti spesial Oh nih kalau yang mau beli paketnya ya isinya tuh lapis Rp50.000 dan tiket pilihan heavy peringatan 6 tahun oke pembaruan at pengbangkitan ability Oke Oke jadi ada Oh jadi ada beberapa unit yang mendapatkan dan update yang bisa ditingkatkan kembali ya ini yang sip si snow yang versi lightning returns oke dan isi esternya nih oke terlalu banyak tanpa di bonus lapis apa ini Oh jadi kalau saya selama periode ini poin akan menambah 5 bonus lapis dan poin ix dua kali lipat oh tapi cuma ini aja nih yang kotak lapis poin yang ini yang 6 yang sebagi itu nama paketnya lalu bonus lapisnya berapa dan juga bonus ixnya berapa oke tumpukan keberuntungan waduh ini tentang yang paket paketnya nih apalagi nih kampanye exvius oke jadi sekarang sampai berapa nih 31 Agustus semua event tuh akan menggunakan setengah energi bagus banget penguatan spektakuler oke beberapa tes keberhasilan peningkatan oke semua ruang oke dan semua ruang jadi terbuka oke bagus bagus lumayan oh ini tentang yang toko penukaran si wildnya ya jadi kalau sekalian udah biasanya kalau saya nge summon yang pakai duit atau yang pakai lapis nanti akan mendapatkan koin dan koin itu kalau saya bisa ditukar kalau saya dengan toko-toko yang ada di sini biasanya ada unitnya juga jadi sistem pitnya tuh gitu kalau berarti kalau kalian udah nge summon pakai yang lapis 10 kali berarti nanti ada 1 itu seada sepuluh koin dan sepuluh koin itu bisa-bisa kalian tukar kalau saya kalau gap kalian nanti pilih si wild atau si padin silvi biasanya gitu biasanya oke oh ini yang bonus login nih yang tadi kita mendapatkan card efficient tuh sampai nanti oh ada kristal misteri 6 anjay bonus login bonus login ini yang bonus login oke oke yang terbarunya ada yang belum terbaca apa ini bu ruang gigalit ruang kristal gigalit oh iya oke dan ada satu satu event yang nanti akan tersedia juga jadi setiap harinya jadi ada namanya ruang gigalit jadi nanti tuh kita bisa mendapatkan gigalit untuk memperkuat itu ada gigalit itu adalah item yang bisa dipakai untuk memperkuat summon kalian esper kalian gitu ya karena sekarang megali itu kan udah cuma sedikit banget yang nambahin AI experience kalian akal yang gigalit ini sangat membantu banget nih oke 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 berarti semuanya sudah kebaca sekarang kita akan coba lihat dulu banner semuanya dulu ya oh ini yang semua bertiga jaminan envy peringatan 6 tahun belum belum tadi belum ngeklaim nanti aja deh ini yang semua keberuntungan si sylvie nya oh ini yang 330 ribu yang si esternya 330 ribu yang si wildnya 330 ribu juga ini yang pakai lapis oh masih tapi ini masih murahnya yang 160 kok oleh ester sama sylvie itu di satu banner kalau untuk si wild beda sendiri nih bedanya nah ini nih yang setengah kita lihat dulu nih nah ini adalah cg limit bus dari si Padding sylvie nih ya dia tuh karakter yang menggambarkan hari pasca ya yang biasanya ada telur-telur pasca gitu ya itu tadi limit busnya ini serangannya oke itu pasca kemenangan ya nah ini ke brep shift oh jadi dia tadi pegang pedang ya oh ini yang brep shift dari yang eh limit bus dari yang brep shiftnya maksudnya oke dan itu yang menyerangnya oke nah ini si wild nih nah ini si wild nih wooo 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 oke itu tadi ada limit busnya ini gerakan serangannya posok kemenangan oke dan ini adalah brep shiftnya nih ini adalah limit bus dari yang brep shiftnya yaitu tipenya penyerang fisik dan juga ngede buff musuh ya oke itu saja ini yang ini yang pakai lapis nih ini yang si silvinya pakai lapis ini yang si silvinya pakai lapis ini yang si ester dan juga si silvi ini yang yang si wild ini yang si wild ini kalau saya pakai tiket tiket nih oke di ini dari yang event kemarin banner semuanya kemarin juga masih ada iiii nanti deh oke kita lihat dulu event eventnya oke nah ini nih yang tantangan fragment harian sekarang atau nanti ya nanti deh gue kita lihat dulu yang ini aduh ntar ya gue pause sampai loadingnya beres oke nah jadi biasanya nah nanti tuh kita tuh dikasih ada nanti tuh ini tuh sampai beberapa pertempuran sampai yang akhirnya nih biasanya ada di ujung nah berarti sebelah sini ini dan kosa kita menyelesaikan semua misi-misinya nah ini ada yang wild dalam dalam film kabasa nanti si wildnya sih bisa kita pinjem ya coba nah tuh nanti kita bisa pinjem unit yang disediakan di sini dan kosa kalian nanti bisa menyelesaikan semua misi-misinya lumayan nih item item tuh fortuit birunya 60 yang ya fortuit cuma gitu doang dan ada juga yang jubah sentuhan agaknya kemungkinan nanti kalau sana lebih jauh lagi mungkin ada yang nanti bisa berubah lagi ya pokoknya begitu tapi gak akan gue record disini kena lebih panjang pastinya intinya begitu lumayan banget sih dan biasanya gak terlalu susah kok kosa buat pemain baru juga karena nanti kan kalian dikasih pinjam unit si wild yang dengan tadi status yang udah lumayan itu sangat membantu begitu ya nah ini nih ada yang kuas pengenalan unit kita coba dulu nih pakai si yang wild ya gunakan limit bus kehadiran luhur aliran awan tinju badai nah kita pin pake yang gak ada yang nyerang dulu tuh yang ini ya ya an astagfirma sorry oke kita kembali lagi dan gue punya mau coba yang ini dulu deh kayaknya emang karena servernya ke lagi sibuk ya karena banyak yang login di saat yang bersamaan oke jadi gue akan pilih unitnya dulu ya jadi gue akan pause lagi oke jadi ya ini adalah unit unitnya fragmentnya visionnya akan gue kirim untuk mendapatkan fragmentnya visionnya yuk kita berangkat ya sebenernya ini masih gampang banget sih paling kita pakai serangan yang mana nih hmm ini kali ya yang api loh oh cuma satu-satu ah cuma tinggal satu lagi cobalah cobalah wah wah nah kita lihat nih kita dapat berapa aja nih oh semuanya dapat lima sih oke nah ini kena cuma sehari sekali sekarang kita coba yang hmm pengenalan unit ya si wilk dulu deh ini kalau sampai keluar lagi sebel nih ya kita pakai ini aja deh oke tadi tuh misinya apa saja ya kehadiran leluhur dan aliran awan tijubadai kehadiran leluhur apaan oke hmm pengurangan resistensi kapak 25% selama 5 giliran ke semua musuh oke meningkatkan attack 300% oke dan juga kepada diri sendiri hmm menambahkan perangan fisik sebanyak 100% kepada jenis musuh demon naga manusia dan serangga wow selama 5 giliran dan juga pengisian berlimit plus 2000 oke yang kehadiran leluhur dulu deh oke yang lainnya defense jangan counter oke bagus gimana ya ya sudah lah mau tak mau berarti harus pakai yang limit burstnya oke yang limit burstnya on gapapa deh kita pakai lagi set mantep sih ini keren kemah du do hu monjay uh hu enjay Oke itu tinggal satu lagi tuh yang tinju naga ya kau itu sih kayaknya kalau dari namanya kan udah tinju gitu kan tinju badai jadi pasti serangan juga gitu nah itu tuh pasti ada di di breveshipnya nah ini bar rb6.000 Oke dua kali per battle Oke pengurang resistasi senjata pukul 35% sebanyak kelima giliran kepada satu musuh aja lalu menambahkan serangan fisik terhadap demon dan serangga sebanyak 250% tambah lima giliran pada diri sendiri lalu Oh ini unit moral nih lalu kisah moralnya efeknya 100-200 persen menikah memberikan demon fisik 50.000 hingga maksimal 300.000 kewatan meningkat sebanyak 12.500 setiap untuk setiap 5% malah di atas 100% Oke pengurangan damage fisik 90% selama ketiga giliran Oke dan juga meningkatkan damage dari update ini dengan terhadap pemburu naga kekosang tadi ini apa ya kalau yang limit berusnya peningkatan damage HB 300% sebab selama tiga giliran juga apakah menambahkan serangan fisik terhadap demon dan naga sebanyak 200% selama lima giliran terhadap diri sendiri pengurangan dengan damen fisik 85% selama lima giliran lalu memberikan damen fisiknya tuh 13.000 ya dan menembus defense yang 50% hitnya 17 dan kepada semua musuh Oke kita pakai yang aliran awan tinju badai Oh kalau yang ke brefshiknya itu dia pakai serangan tinjunya ya bukan lagi memakai kapaknya Oke Sekarang kita lihat yang si Paladin Sylvie Oke apa aja tadi misinya tuh keinginan ajaib limit burst dan juga berkah marian keinginan ajaib ya keinginan ajaib Oh ini ajar dapat digunakan dalam 20 giliran memungkinkan penggunaan apa maksudnya Oh jadi untuk semua teman bisa menambahkan ability namanya keinginan ajaib batu Oh jadi nanti semua teman tuh bakal menda dan punya kalau saat yang menggunakan ability tadi semua teman tuh akan bisa menggunakan ability ini nih Oh jadi bisa menggunakan serangan yang moral nih Tadani itu serangannya berdasarkan magic 10.000 hingga 50.000 kekuatan meningkat sebanyak 2.000 untuk setiap 5% moralitas 100% damage berataskan magicnya 100 sampai 100 ribu pada waktu yang paling efektif Oke yang kalau dari si speedy gaming juga ternyata sih ya ternyata emang tujuan si Fada di sleep itu ngebuff buat memberikan dem ability moral gitu ya Oh ini ada juga Hai bedanya apa ya Oh kalau ini lebih efeknya kepada demon Oh kalau yang ini efeknya terhadap musuh batu ini yang demon ini serangga Oh begitu oke oke ya hari kita pakai dulu aja nih Hai Oke jalan jadi nanti semuanya bakal bisa menggunakan ability tersebut tuh harusnya ya oke sekarang kita lihat yang limit berisnya Hai wuuh meningkatkan resistasi elemen semua elemen sebanyak 55 bergirian dan 100 persen loh mantap oke lalu meningkatkan barir HP 10.000 hingga maksimal 20.000 selama lima giran kekuatan ini bisa meningkat sebanyak 500 untuk setiap lima persen moral di atas 100 persen oke dan juga meningkatkan parameter semua keempatnya sam sebanyak 350 persen sebanyak lima giran mantap sekali peningkatan damage lb kepada semua teman sebanyak 252 50 persen anjad di atas 100 persen wah bantap sini si paling silvi wuuh 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 menghilangkan oh kepada semua teman menghilangkan level dispel serangan elemen api kok malah menghilangkan serangan elemen sih penambahan elemen petir fisik pada selama satu giliran pada semua teman oke dan juga peningkatan damage petir mau itu ability limit pusat pun magic sebanyak 50% oke dan juga nanti giliran berikutnya bisa menggunakan ini berkemainan petir yang 2 oh ini versi yang lebih versi yang lebih kuatnya nanti ada bisa lagi sampai yang ketiga ketiga ini sampai nanti peningkatan damage petirnya 100% oke dan ini ada yang tanah dan ini ada juga yang oh kalau yang ini beda lagi oke kita pakai yang ini dulu oh ngebuff juga oke kalau itu kita lihat pakai yang mana tadi oh ini hmm gak ada ini ya yaudah kita pakai yang batu semuanya pakai yang batu nih ini nih update yang tadi bisa ditambahkan soalnya gak ada tumbuhan oke mantap sih ini oke sudah 30 menit oke semuanya sudah dilihat eh sudah didapat sudah diselesaakan misinya oke lalu yang si Esther nih limit bus oke kita pinjam lagi yang Esther dimit buskan penyerangan ya keterangan sebelum badai petir perisa elektromagnetik oke keterangan sebelum badai petir apa ini hmm oke maksimal bisa digunakan 3 ke 3 kali per battle pengurangan resistensi pedang besar sebanyak 30% selama 5 geliran kepada 1 musuh memberikan damage berdasarkan attack 7500 menembus defense 50% kepada 1 musuh peningkatan damage limit bus 300% selama 2 geliran lalu peningkatan damage limit burst fisik damage yang ditampukannya 17500 selama 2 2 geliran pengisian bar lb 4000 oke hei 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 maksudnya ini ketanangan sebelum badai dulu loh oh iya ngasih serangan juga ya tadi lupa abad harus kurang lagi deh ya sudah lah tak apa kita masuk lagi kalau yang tadi ini apa perisai electromagnetic roll shift ya bisa kapan aja kita berubah berisa elektromagnetik apa ini 3 kali per battle selama 3 geliran melindungi melindungi fisik mincik dan lainnya pengurangi oh ini kepada diri sendiri pengurangan damage yang diterima diri sendiri berkurang sebanyak 40% mobilitas suksesannya 100% mengatakan semua teman merima beberapa selanganan sambil melindungi oke selama 3 geliran defense meningkat 350% pengurangan damage fisik 75% selama 5 geliran dan juga loh tapi selama 3 geliran resistensi petir jadi ngurangin 100% memungkinkan penyeraman penyerapan damage element yang diterima sebet oh tapi jadi kalau menerima damage fisik petir itu jadinya dia menyerap damage makanya dikurang itu biar nanti damage yang diterima itu lebih gede oh gitu oke oke kita coba nah ini kan ngebuff nih oke yang lainnya defense nanti nanti biar limit burst mantap roll ship lagi pakai yang limit burst yang ada ini ya dong ada efeknya ada CG selama 3 geliran meningkatkan attack 350% oh ini juga moral nih damage fisiknya 220 ribu sampai maksimal 37 ribu 500 meningkatkan damage sepanjang 350 untuk setiap 2% moral diatas 100% mengisi cat ability magnus berikut sepanjang 3 oh mengisi ininya nih jadikan tiap untuk yang ability yang gini kan dia cuma bisanya dipakai 3x per battle tapi kalau saya pakai yang midburst jadi nanti yang ketika itu ditambah lagi 3x jadi kita bisa menggunakannya lagi oke dan juga untuk meningkatkan damage lb oke oke kita pakai yang bandi bolt splits oke nah oke nah ya ya keren sini dan jangan melihat dari penampilan ya walaupun emang kelihatannya cuma kayak dia cosplay ban cuma mant Damagenya Statusnya mantap Oke berarti 3 unit sudah berhasil Kita coba Ada event apalagi nih Penguatan perlengkapan ya Kalau yang bawah ini masih yang sama Yang kemarin Kita coba lihat dulu Lihat dulu aja hadiahnya Nah ini oh jadi Kalau dari awal nanti kalian bisa dapat nih Sesuai nanti poin yang kalian dapatkan Kalau saya sudah terus menerus berulang Kalian mengikuti event yang ini Yang penguatan perlengkapan Kalian akan mendapatkan martil kronos Lalu ada juga ini apa ini Update yang pelindung masa depannya Lalu ada juga Oh ada Aksesoris ya Aksesoris medali kesatria Koin EX Oh yang bawah sih cuma item-item aja Lumayan nih Intinya gitu ya Kalau untuk penguatan perlengkapan ini Di video-video sebelumnya Jika sudah gue jelaskan Jadi Kalian mendapatkan 10 kesempatan Ini di bawah ini ada 10 bola Nah kalau kalian nanti itu memilih Satu senjata yang ingin kalian Langkah perkuat Misalnya Yang ini nih Nanti kalian itu akan Oke gue coba aja kali ya Dan kalau kalian mau pilih-pilih yang ada bonus statusnya Gak apa-apa ini Nanti mereka akan Bonus status karakter tersebut akan diperkuat Selama di pertempuran ini Begitu ya Tapi gak akan ngaruh juga Karena musuh-musuhnya masih gampang Ya timnya harus ini lagi Ya contohnya ini nih Gue kan akan maju Nyerang Mantap Luis Alhamdulillah Sorry Sorry Nah Nanti itu kita akan bisa memilih Mau update apa Dari 3 yang akan Mau cesai random Yang akan kita masukkan Ketiga slot Yang nanti akan bisa Dimasukkan ke senjata Yang kita perkuat Begitu ya Dan kita tuh Akan bisa Melakukannya sampai Tingkat ke 10 Dimana nanti setiap tingkatnya tuh Tingkat ability yang Rarity-nya tuh Makin kuat Dan juga Makin langka gitu Oke Gue akan skip Sampai nanti yang Yang ke 10-nya Oke Dan ini adalah pertempuran gue Yang ke 10 Dan Maka bisa pakai limit Bersia Maunya pakai limit Bersia Biar kelihatan Keren gitu kan Sudah Kita pakai yang ini Kita pakai yang ini aja Nah intinya Nah intinya tadi Karena gue kan udah Memilih Beberapa ability Yaitu HP Nambah 20% Attack Tambah 5% Dan Image Tambah Magic Tambah 15% Intinya begitu Dan sekarang Kita lihat Poin gue udah Sampai mana Nah gue Berarti udah dapat Yang matil Kronos Dan nanti Gue akan Terus Menjaga Event ini Sampai Sampai ke yang 300 ribu poin Begitu ya Oke Dan sekarang itu Baru 10 ribu Oke Yang paling Untuk yang Event sih Itu aja Kalau yang untuk Ruang tantangan Sekarang apa Pertahanan air Oke Begitulah Intinya ya Dan gue akan Oh ini nih Ruang Chris lagi Ruang Gali Kita coba nih Oh kita bisa Milih Gue Misalnya mau Yang buat si Ramuh deh Mana Ramuh Wah ini nih Wanggi galit putih Dan kuning Oh Misalnya yang Carbon Col dulu deh Oh Bukti pengakuan Para es Para apa Pake yang Paling kuat deh Eh kegelapan Ada gak ya Kegelapan Kegelapan Sisa Pirot Hmm Hit bin aja Ya ampun Oh ternyata Kalau kita Ngelahinnya Si Carbon Kita dapat Si Carbon Col Ternyata Gigi galit Yang warna putih Kirain tuh Oke Berarti gampang sih Galit putihnya 10 Oke Berarti kayaknya Untuk Alexander Karena Alexander ini kan Dia Perpaduannya Antara yang Gigi galit putih Sama Kuning Berarti Yang putih Yang putih Sama yang Berarti bebas Ini mah Gak usah Kita pinjam Cari teman Aja deh Yang Ini Aja 100 100 Oh Energinya Ternyata Energinya Nah Akan bener Dapat juga Yang kuning Oke Jadi begitu Oke 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 Berarti Kalau kalian punya Energi yang Lebih Cadangan Energi yang Lebih Berarti Kalau bisa Tuntaskan Semuanya Biar Kalian Dapat Gigi galit Yang Banyak Dan juga Hadiah Dari Misinya Yang Bagus Bagus Lanjut Ya Bener Energinya 100 Oke 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 Gue akan Melakukan Yang daily Yaitu Yang Ambil Yang Duit Yang Gratis Bagus Bicu Unitnya Agak Jarang Yang Punya Oke Oke Wah Pemain Lama Dan Yang Ruang Iluminasi Nah Siapa Ya Ini Si Lighting Dia Atk Sampai 5000 An Kuroka 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 Oke kita klaim dulu semua hadiah kita sudah banyak diharusnya lapisnya berarti totalnya berapa nih aduh gak sampai 28.000 coy kita lihat dulu deh toko yang toko-toko bisa dibeli ya yang mahkot yang ada isinya mahkota mantap oke yang fragment fragment juga lanjut 1.500.000 gila aduh duit duit loh ada yang belum kebacanya yang mana nih Oh ini oke ada info berita apalagi yang belum tentang info pemeliharaan oke yuk kita coba sumon sumon pake aduh maunya sih ini cuma sampai sononya 28.000 berarti 19.000 sampai mana nih 12 9 19 12 17 sampai tingkat keempat doang kurang 11.000 ampun nanti deh bisa itu yang gratis-gratis ikan lain dulu nih ini kan setengah harga nih eh kita dapat yang bintang empat ya hampas oke aduh 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 dibagi dua ya ada apa aja stiketnya oke hebat ini dua deh yang bintang tiganya disini dua si ceduda astabfirullahaladzim ya kita lanjut lagi aduh Hai ada hai 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 coba deh adalah hai 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 kayak terus yang minimal bintang empatnya satu deh sisanya kita pakai yang di atas Oh kita dapat yang bintang 5 siapain hai 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 luna free ya saya gue kayaknya lebih membutuhkan unit-unit yang buffer-buffer dah semoga dapet si Sylvie sih hai 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 naik tidak ideal hai 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 tuh keringat Hai Aduh Hai pun bintang lima ya hai 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 Pak cari yang tadi tuh bintang empat Hai hehehe Oke gue dapet yang si baret Hai salah baca-salah baca Hai itu bimimah bintang lima bukan bintang empat yang bintang empat yang bawah tadi bener Hai Vincent Hai habis deh Hai nah iiii dapat siapa ya hai 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 oh udah nunggu dapetnya di banner ini untuk si Richard Hai win dari Final Fantasy 2 dari event minggu kemarin okelah berarti unit ff2 gue nambah hai 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 dan habis semua standarnya kita lihat Hai nah ini disumun yang pakai tiket baru Hai yang ada jaminan nv-nya ya hai 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 wah gue dapet si Sam menerjuna anjir bagus unit baru hai 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 Oke naik ke bintang lima hai 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 Oke oke sekali lagi dong hai 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 Oke sekarang siapa nih new visionnya Hai uf ada dua Hai Oke bagus cifat si dorgan gue berarti nanti bisa naikin dia ke X1 ya karena gue udah punya hai 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 Oke yang si Vina dan desi ini juga berarti bisa gue convert ke Fragment Hai habis deh Hai uf anjir 16tar sabar kita dari yang bawah dulu deh hai 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 naik iya Hai enggak hai 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 khususnya ya hai lsp-ris Hai oh minimal 10 dulu oke kita punya 16 Hai Hai ini cincang buat ke yang bisa nilai Kin kenya visin juga dong hai 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 WP upi ya uh anjay eh gue udah punya belum ya yang lunafry yang ini kayaknya belum yang nanti sini bagus deh berarti nambah lagi Oh dan gue dapet Delita Oh si Saver Oh si kain yang bintang lima bintang limanya ya bahwa yang baru-baru semua hai oke enam lagi hai 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 hmm udah punya semua Oke syukuri apa yang ada nah ini dia Ayo ini 6060 unit ini anjir buset-buset eh buset-buset gila-gila-gila uh dapet yang vision enggak nyangka loh gue tadi nggak ngerti ini official Oke waduh 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 mantap sekali ini even and if gue kira maksudnya 60 tuh gila 60 mingguan berarti ya tadi cuma berarti cuma seminggu sekali nah ini kita pilih mau yang mana nih ya Hai hmm Hai Hai anak gue antara yang satu atau dua sini Hai meninggalkan NV aja deh Hai Hai hanya sekarang lebih membutuhkan unit NV sih Hai 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 loh Hai 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 apaan Hah kemalah dapet item sih ah nggak ngerti deh apa mungkin maksudnya tuh anjir ada 41 nanti deh nanti gue itu lakuin sendiri ini mah lagi-lagilah banyak banget unitnya Oke suman apresiasi pemain ini kita punya tiga Oke semuanya nih dapat beberapa yang bintang 5 dua kali lagi Oke wah ini terlalu banyak unit sih gimana tidak gue bakal ngerapin juga unit-unit yang nanti gue udah dapatkan gitu kan bisa banyak-banyak banget ini juga udah sejam lagi enggak batin tekan saya udah semuanya udah gue saman berarti udah deh videonya jadi terlalu panjang Hai semua tiket comeback gue kan enggak punya Oke berarti itu saja yang bisa gue perlihatkan kan berarti kan ya foto kok tetap gue punya bukan ini mani toko penukaran ayo kan perasaan ada yang ini deh Hai mana ya nah ini nih Nah kita bisa milih judit NV mana nih yang mau kita dapetin cuma satu duh bingung Hai nah gue punya beli selasual aja ya soalnya gue belum pernah gue belum dapet silasual hai oke berarti itu dia Hai dan kita lihat limit bersiasi laswell Hai mana sih laswell 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 nah ini hai 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 Oke jadi itu saja paling bisa besarkan di video kali ini di event perayaan anniversary ke-6 tahun Final Fantasy Bravius banyak banget tadi yang bisa kalian dapatkan kalian bisa tadi bisa lihat sendiri gue dapet enam puluh sumon eh keren banget sih keren banget dan intinya karena ini udah kepanjangan di videonya udah kepanjangan juga selamat bermain jangan sampai kelewatan buat kalian para pemain baru dekat emang ada teman-teman sekarang kalian ke main-kemain nanyain tertarik dengan game ini gue rasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengajak mereka bermain begitu ya terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya bye-bye bye-bye